Pemirsa di tengah COVID-19, ratusan warga di Kabupaten Cianjur terserang penyakit demam berdarah. Dua di antaranya meninggal dunia dan sebagian warga kini masih dirawat di rumah sakit. Beginilah kondisi warga yang terserang wabah demam berdarah dan masih dalam perawatan di rumah sakit umum daerah Cimacan, Kabupaten Cianjur. Hingga saat ini sudah hampir satu pekan para pasien demam berdarah tersebut dirawat. Namun saat ini kondisinya mulai membaik. Di rumah sakit tersebut tercatat ada 30 pasien demam berdarah yang dirawat, namun sebagian diperbolehkan pulang karena sudah sembuh. Selain di rumah sakit Cimacan, para pasien demam berdarah lainnya pun dirawat di rumah sakit umum lainnya di Cianjur dan kondisinya mulai membaik. Dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur, penyakit yang disebabkan gigitan nyamuk tersebut telah menyerang 300 orang yang tersebar di berbagai kecamatan. Dua di antaranya meninggal dunia. Namun sebagian besar warga yang dirawat sudah pulang dan sebagian lagi masih dalam perawatan di rumah sakit. Sampai dengan saat ini kurang lebih sudah 300-an yang positif. Kondisinya saat ini gimana? Mereka ditemukan dari 300 yang positif itu dua yang meninggal, tapi alhamdulillah yang lainnya sembuh, sudah sembuh. Dan memang DPD ini ada itu karena perubahan musim. Dan ini juga kaitannya sama lingkungan. Jadi kalau lingkungan berarti larinya ke perilaku masyarakat. Kalau masyarakatnya berperilaku hidup bersih, sehat, terutama dalam pencegahan jentik nyamuk, insya Allah tidak akan ada. Selain disebabkan nyamuk dan lingkungan yang tidak bersih, penyakit demam berdarah tersebut disebabkan perubahan musim saat memasuki musim pancaroba. Namun pihak Dinas Kesehatan Cianjur belum bisa mengatakan kasus demam berdarah sebagai kejadian luar biasa karena harus ada beberapa kriteria terkait KLB. Sementara itu untuk mengantisipasi agar tidak semakin banyak yang nyamuk, pihaknya pun sudah melakukan fogging nyamuk ke beberapa kecamatan yang padat warganya dan sosialisasi kepada warga untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menjadi sarang nyamuk.